Halo sahabat Fresh Juice, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan bagi yang sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Kembali lagi dalam merenungan Deli Fresh Juice Special Edition OMK. Bersama saya, Bernadetta Aditya Raharjo, member DFJ Fellowship 12 dari Yogyakarta. Hari ini, selasa 20 September 2022, kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Verena Rara Kuputri, yang juga merupakan member DFJ Fellowship 12 dari Sintang, Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan! In nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, sebelum mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita hari ini, mari kita mendengarkan Injil Tuhan, yang diambil dari Lukas 8, ayat 19-21. Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, hendak bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai dia, karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar, dan ingin bertemu dengan dikau. Tetapi Yesus menjawab, Ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah, dan melaksanakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Fresh Juice, ketika jauh dari rumah, apalagi untuk jangka waktu yang lama, kita pasti akan dirindukan oleh orang tua atau keluarga kita. Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus dikunjungi oleh Bunda Maria. Sebagai orang terdekat Yesus, Bunda Maria tahu yang sedang Yesus lakukan itu adalah pelayanan kepada orang banyak, serta ketaatan Yesus kepada Allah Bapak. Mungkin kita merasa perkataan Yesus kepada Bunda Maria seperti ungkapan yang kasar. Tetapi bukan itu maksud Yesus. Karena sudah pasti Yesus mencintai Bunda Maria, kan? Siapa yang bisa mencintai Bunda Maria lebih dalam selain Yesus? Bunda Maria juga memahami bahwa Yesus datang bukan hanya untuk melayani ibunya seorang, tetapi untuk semua orang. makanya tidak ada kemarahan atau respon balik dari Bunda Maria atas perkataan Yesus itu. Sepertinya respon dari kitalah yang diperlukan. Sesuai bacaan Injil hari ini, Yesus dan Paragu menyebutkan bahwa kita bisa saja menjadi ibu atau saudara-saudari Yesus, menjadi orang terdekat Yesus. Pertanyaannya apakah kita sudah layak disebut sebagai orang terdekat Yesus? Apakah kita setia mendengarkan dan melaksanakan sabdanya? Mari kita tanya hati kita masing-masing. Sahabat Fresh Juice Bisa dikatakan ungkapan Yesus hari ini adalah ungkapan cinta. Ungkapan bahwa Yesus begitu ingin dekat dengan kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut tawaran dari Yesus? saya rasa sebagai orang Katolik kita bersyukur ya memiliki teladan dari para kudus untuk mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Santa Teresa Santa Teresa dari Liseux pernah berkata Jangan lewatkan satu pun kesempatan untuk melakukan pengorbanan kecil dengan senyuman di sini dengan kata-kata yang ramah di sana. Selalu melakukan yang terkecil dengan benar dan melakukan semuanya untuk cinta. Nah ini salah satu teladan yang dapat kita ikuti sehari-hari. Sedikit cerita ya sahabat Fresh Juice Dulu waktu masih sekolah saat menyapu atau mencuci piring saya tidak pernah terpikir tentang Tuhan yang penting pekerjaan saya selesai bahkan sering tidak ikhlas sampai orang tua saya bilang lebih baik jangan kerja kalau sambil marah seiring berjalannya waktu saya mulai memahami kehidupan para kudus dan mereka menunjukkan bahwa setiap hal bahkan yang kecil sekalipun bisa kita persembahkan demi cinta kepada Tuhan. Jadi sekarang saya coba menghayati setiap hal yang saya lakukan sehari-hari termasuk menyapu atau mencuci tadi tidak ada hal besar yang telah saya lakukan hanya hal-hal biasa tetapi karena ada cinta saya merasa bersuka cita menjalani hidup ini walau cinta tetap membutuhkan sebuah pengorbanan sebuah pengorbanan sahabat fresh juice yang terkasih jika Yesus adalah saudara kita berarti Bunda Maria adalah ibu kita semoga kita bisa mendalami ajakan dari Santo Bernardus dari Claire Fox ini jangan jangan pernah biarkan nama Maria meninggalkan hatimu dan agar kamu lebih yakin memperoleh bantuan doanya jangan lalai mengikuti jejaknya amin in nomine patris et fili et spiritu samti amin terima kasih Kak Rara untuk renungannya hari ini sungguh sangat meneguhkan dan menyejukkan hati semoga kita semua semakin mampu menanggapi ungkapan cinta Tuhan Yesus dengan hati yang penuh nah untuk sahabat Fresh Juice dimanapun kalian berada kami juga mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini sampai jumpa dalam renungan edisi OMK berikutnya berkah dalem salam Fresh Juice selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati